Intro Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amume dan Kamoro Pengelola Dana Kemitraan VT Freeport Indonesia Pada tahun ini menghentikan pendanaan untuk 117 peserta program beasiswa karena waktu studi sudah mencapai 5 tahun Menurut Wakil Direktur dan Evaluasi YP Maka, Iva Karupukaro penghentian pendanaan bagi 117 peserta beasiswa sudah sesuai dengan pedoman peserta beasiswa YP Maka bahwa waktu studi ditempuh selama 5 tahun Kendati demikian, Iva menegaskan bahwa jika peserta beasiswa ingin melanjutkan studi maka pembiayaan dilakukan secara mandiri bukan lagi menjadi tanggung jawab YP Maka sebab yang dihentikan YP Maka adalah pendanaan bukan kuliahnya Adapun 117 peserta beasiswa yang diberhentikan pendanaannya di tahun 2023 terbagi dalam 2 periode untuk periode Juni sebanyak 29 peserta sedangkan untuk periode Desember 88 peserta Selain itu, tahun ini juga terdapat 42 peserta beasiswa yang sudah menyelesaikan studinya Dengan adanya kelulusan dan pemberhentian pendanaan ini Maka YP Maka tahun ini bakal merekrut peserta program beasiswa baru pada akhir bulan Agustus Iva pun menyarankan agar peserta beasiswa nantinya dapat memilih jurusan teknik atau kedinasan yang memiliki peluang kerja lebih banyak jurusan kedinasan yang dimaksud seperti kedokteran, perawat maupun guru Kota penerimaan peserta ini berdasarkan hasil dari monitoring dan evaluasi Divisi Program Pendidikan, Divisi Monef Pendidikan yang mana ada 196 anak yang akan lulus tahun ini dan juga diberhentikan yang mana diberhentikan bukan karena kuliahnya, tapi diberhentikan dari peserta beasiswa dari YP Maka yang mana kita tahu bersama untuk menjadi peserta beasiswa untuk perguluan tinggi itu hanya 5 tahun sesuai dengan pendeman beasiswa yang ada Nah untuk lulus periode bulan Juni itu ada sebanyak 29 anak dan yang Desember itu ada 88 anak itu baik yang lulus maupun yang akan mendapatkan surat pemberhentian Jadi kuota yang kosong untuk dapat diisi oleh saudara-saudara yang akan mendapatkan apa namanya kesempatan untuk menjadi peserta beasiswa itu ada 159 untuk perguluan tinggi Kami berharap juga dengan kuota yang lain nanti kita lihat di akhir Agustus ya 15 Agustus jika ada penambahan lagi kami akan informasikan itu kembali Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kadif bahwa pemberhentian ini bukan berdasarkan kemauan kita tapi juga itu dari anak-anak sendiri karena tidak mengikuti aturan yang ada di yayasan sebagai peserta beasiswa mereka sudah harus tahu bahwa sebelum menjadi peserta beasiswa mereka sudah tanda tangan kontrak dan harus mengikuti surat pernyataan itu dengan baik oleh sebab itu pemberhentian ini adalah dari anak-anak sendiri yang mana mereka tidak serius untuk mengikuti kegiatan kuliah beasiswa diberhentikan tapi kuliah tetap berjalan dan kelanjutan itu akan dibiaya oleh pribadi tidak lagi dengan YBMAK karena kami tahu bahwa kalau mereka tetap kuliah tetap dibiaya terus kesempatan kepada adik-adiknya tidak ada jadi inilah kebijakan dan ini memang aturan yang harus kita tegakkan untuk anak-anak kita bisa mengikuti aturan dengan baik dan memanfaatkan fasilitas pemberian beasiswa ini dengan baik supaya bisa berhasil juga sementara itu Deputi Monitoring dan Evaluasi YPMAK Chris Kukago mengatakan 6 bulan sebelumnya pihaknya telah memberikan surat pemberitahuan kepada peserta beasiswa yang pendanaannya akan dihentikan karena sudah mencapai 5 tahun waktu studi menurut staf ahli ketua pengurus YPMAK Uni Wiranda pemberhentian pendanaan terhadap peserta program beasiswa bukanlah hal baru tetapi sudah dilakukan sejak masih LP Maka pemberhentian bukan hal baru pemberhentian sudah dari anak Maka sudah ada setiap semester selalu ada anak yang diberhentikan entah itu 1 anak, 10 anak, 5 anak ini bisa dicek dan maksudnya dihentikan beasiswanya dan sekarang jadi banyak karena memang ya akumulasi ya artinya ini kan anak-anak yang diterima, ini kan anak-anak angkatan tahun 2018-2017 ya 5 tahun dari sekarang ya 2018-2018 17, malah ada juga yang lebih lagi tapi yang lebih itu nanti ada, ada ceritanya sendiri kenapa kok dia bisa lebih jadi ini bukan karena jadi YPMAK lalu ada pemberhentian ini memang karena kedomannya, kedoman beasiswanya alias undang-undangnya masih sama demikian news update kali ini nantikan berita menarik lainnya hanya di seputarpapua.tv dan perbaharui terus informasi lainnya dengan mengunjungi website seputarpapua.com Terima kasih telah menonton!